kunjungi web kami di alhamwammusluz.com alhamwammu, menemani ibadahmu juga hijrah Najamah, Rahmatullah, ini pertanyaan Nabi siapakah diantara kalian yang senang melakukan hal itu, dia pergi ke pasar pulang-pulang bawa keuntungan yang besar tentunya, bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir bahkan bagi orang yang sudah berkecukupan sekalipun, dua ekor unta yang seperti itu gambarannya tadi adalah sesuatu yang sangat berharga sekali bagi orang yang berkecukupan dapat unta yang seperti itu, wow udah untung banget, apalagi ini bagi orang yang miskin jangankan pengen punya unta, punya keledai aja udah lumayan gitu ini dapatnya unta dengan jenis yang terbaik lagi, sangat senang tentu makanya mereka menjawab ya, faqulna ya Rasulullah ya Rasulullah tentu kami semua menginginkan hal itu kami menyukai hal itu ini fitrah manusia cinta terhadap harta dunia lalu-lalu berkata Nabi SAW ini termasuk metode pengajaran Rasulullah SAW ya, beliau terkadang memberikan ilmu itu dengan cara melontarkan pertanyaan karena biasanya dengan cara melontarkan pertanyaan lebih melekat diingatan dan lebih menarik perhatian hadirin gitu kan nah setelah mereka menjawab tentu kita menginginkan hal itu dan senang punya hal itu senang menyukainya lalu kata Nabi SAW mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid lalu di dalam masjid dia mempelajari dua ayat Al-Quran atau membaca dua ayat Al-Quran padahal yang demikian itu lebih baik baginya daripada dia dapat dua ekor unta yang seperti tadi mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid untuk mempelajari atau membaca tiga ayat padahal tiga ayat yang dia baca di dalam masjid yang dia pelajari di masjid itu lebih baik baginya daripada tiga ekor unta yang istimewa tadi empat ayat lebih baik daripada dapat empat ekor unta dan seterusnya sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama dari unta-unta itu artinya ayat-ayat yang kau pelajari dan kau baca di masjid itu jauh lebih baik dibandingkan kalian memperoleh keuntungan berupa unta yang istimewa tadi dari jenis yang terbaik yang besar penuknya tidak ada apa-apanya dibandingkan keutama yang akan kalian dapatkan dengan pergi ke masjid lalu mempelajari atau membaca ayat Al-Quran semakin banyak ayat yang kau baca dan kau pelajari di dalam masjid semakin banyak yang kau memperoleh keuntungan yang besar melebihi keuntungan si pendagang tadi yang pergi ke pasar akik atau buthan hadis sahih riwayat muslim dan juga Abu Dawud dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini terima kasih